Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Selasa kita baru kelar nguras naik keren juga sebagian jadi kita tinggal nguras yang ini aja yang di botol lakban untuk kita pindah kesana jadi yang sana udah diisi air jadi ini tinggal pindah aja yang sisanya udah selesai semua dan ini kita naikin ke toples sebagian ya jadi yang kita naikin ke toples ini baru sebagian sisanya masih di botol jadi toplesnya belum dicuci belum naik semua jadi kita prepare untuk satu rak ini aja satu rak ini kapasitas 230 lah jadi kalau kalian pengen lihat ini ikannya yang kayak gimana kita kasih lihat dulu ya jadi ini yang tadi baru kita buka ini HM jadi HM ini dari sini sampai ke bawah ini HM dan ini HM nya multi semua jadi ada juga yang Nemo Multi color terus ada yang base nya merah terus ini juga sama ini yang apa Galaxy juga jadi ini baru naik sekitar satu hari setengah jadi ini naik di hari minggu dan Alhamdulillah nya udah sebagian udah lumayan nah ini juga sama ini toplesnya agak butek jadi mohon maaf aja ya kalau misalnya kurang jelas nah ini baru kita buka jadi masih kita buka terus yang di bawah juga sama tuh nah kelihatan ya tuh ini yang HM ini juga HM HM sisanya di botol kenapa di botol kalau kebanyakan disini kita biar apa biar simpel nanti perawatan ya nah ini yang pelakat yang pelakat kita taruh disini di toples bagian jadi bawa show up biar show up nya lebih enak nah ini jantan ini juga sama baru disortir kemarin pisan baru disortir kemarin pisan langsung naik toples kemarin jadi masih fresh banget jadi kalau misalnya kalian tanya kenapa gak ditoplesin nah ini sebagian ditoplesin jadi banyak request nya minta tolong ditoplesin biar lihat flaringnya jadi sebenarnya di botol juga bisa di flaring jadi kalau di botol kan dia gak ada sekat jadi dia ngedok terus nah itu bakalan capek ke ikan kalau ditoples kan dia ditutup dia flaringnya pas lagi ngedok doang seperti ini jadi lebih simpelnya sebenarnya ditoples untuk perawatan tuh mentalnya lebih dapat dia nah ini baru satu hari ditoples tuh jadi udah enak lah karena dia ditutup jadi gak dibuka-buka mulu kebanyakan barongsa ini ada juga yang multi color tapi kebanyakan dominan barongsa karena memang kita fokus di arah barongsa nah ini juga sama ini juga sama terus ini juga sama nah kalian bisa lihat ya kita zoom sisiknya ya nah ini yang barongsa itu ini ada warna goldnya terus apa warnanya udah enak banget ini jadi memang kita prepare ke barongsa permintaannya tinggi banget ini juga barongsa nah ini ekor sobek nih kemarin kena nah itu apa waduh ada dua ada dua iya kita baru untung untung lagi pas buat video langsung apa lagi ini nanti dulu kita taruh dulu ini kan buruk ini oh kacau colokan cuy rusak ekornya ternyata ngaduk ini juga sama nanti dulu sambil kita lihatin juga ya aneh hancur satu ekor ini size-nya udah M semua size-nya udah M semua sisanya masih di botol dan juga kita breeding nah ini kan ya jadi yang barongsa ini yang pertama kita breeding itu buat ngisi yang disana udah full udah full terus 3 kolam di terpal udah full 34 kolam terpal lagi yang masih kosong nah ini kemarin udah kita angkat sebagian nah ini udah pada kawin tuh ini telorannya yang ini udah pada kawin semua gak semua ini setengahnya gagal setengahnya 50% gagal kawin tuh ini gak bikin buih tuh ini barongsai jadi kita memang nyetak barongsai jadi buat apa ngisi yang di bawah ini dulu jadi nanti next kita ngebreednya untuk yang di farm atas jadi farm atas itu udah kosong udah kosong gak ada ikan enggak ada ikan kosong banget jadi kita mau ngebreed di atas tuh ini juga sama ini yang barongsai sebagian jadi memang kita prepare-nya barongsai semua tapi HM juga ada nah ini tinggal kita kurasa jadi yang botol toples yang dibotol ini masih kecil-kecil tuh masih kecil-kecil banget jadi masih bahan kalau misalnya ini masih sekitar sebulanan lagi nah ini yang kemarin kita sortir untuk ditoples sebagian disini yang gak disortir untuk apa untuk kita gedein karena saiznya masih kecil nah ini botol yang lagi dikuras kalau yang disini ini udah full semua ini udah full semua burayak sampai ke ujung sana atas juga udah prepare semua nah ini kita lihat ya ini burayaknya tuh nah ini burayaknya tuh ini burayak barongsai semua full sampai ke bawah juga tuh sampai ke sana jadi memang kita ngebreed disini dulu untuk apa untuk farm ini biar gak terlalu kosong jadi memang sengaja kita ngebreed di bawah untuk ngisi dulu disini ini tiga kolam udah kita isi ya satu dua tiga yang empat disana itu belum karena memang kita belum bikin pembuangan jadi kita bikin pembuangannya dulu biar kalau misalnya hujan gak luber karena sebelum kita buat luber mulu kita capek nyiponnya tapi sekarang alhamdulillah pembuangannya udah ada tuh jadi lebih otomatis kalau yang ini ini yang burayak dari atas kita tebar kesini semuanya tuh ini masih masih umur sebulanan jadi masih tahap mutasi dari basegel ke selo mau pelakat mau HM sama basegel dulu kalau jenis koi jadi basegel selo baru dia notol ke koi kalau yang disini ini yang HM yang tadi kita videoin jadi ini HM tadi kita videoin kalau pengen liat ini kan ya ini ada satu pasang HM kalau misalnya kalian pengen liat show upnya saya pengen liat show upnya kayak gimana bukaannya segala macem ini insya Allah enak tadi udah kita upload juga di Instagram kita sama di Telegram kita jadi HM ini saya induk udah nah ini sepasang HM nah ini anakan dari mana ini anakan dari atas juga anakan dari farm atas jadi Alhamdulillah udah enak ini yang dari botol juga jadi kita baru naikin toples kemarin langsung kita show up jadi saiznya udah enak ini udah M M minus lah kalau jantan M minus kalau pimalnya udah M nah ini jantannya masih naik warna kenapa? karena kalau kalian liat warna dasar merahnya itu dia ada yang masih selo nah itu akan nutup semua jenis koi kalau misalnya dia baru pertama kali kawin dia langsung naik warnanya kalau udah 2-3 kali dia makin kencang warnanya nah itu kita enaknya main koi itu warnanya makin naik setelah dikawinin bahkan lebih apa lebih lebih enak lah daripada yang pertama sebelum naik warna jadi memang kita lebih prepare ke koi itu kita demen warnanya gitu enak banget pimalnya udah gendut banget tuh pimalnya enak banget warnanya tuh variasi warnanya enak banget kalau misalnya kalian pengen ini harganya berapa ini kita sell di harga 750 ribu sepasang ya ini siap kawin banget siap kawin banget kalau misalnya pengen yang ini bisa langsung ke whatsapp untuk harganya 750 ribu belum ongkos kirim jadi enak banget ini jadi kalau misalnya kalian pengen lihat sampelnya bukan sampel ini kalau sampel itu bisa dibilang misalnya orang pengen partayan per satu ekor dikasih sampelnya beberapa ekor tapi yang dikirim biasanya enggak bener banyak banget breeder-breeder seller-seller kayak gitu soalnya jadi ini yang HM kalau pengen 750 kita kasih jadi yang disini ini yang kita botolin juga nih ini yang jantan kesini kita sekat sedikit pakai jarak ini yang pimal nah pimal ini kalau misalnya kalian pengen lihat kita kasih lihat juga show up ini pimalnya dibotol ini yang udah kita sortir yang saiznya M paling kecil S++ udah full telur semua ini udah full telur semua kalau misalnya pengen yang harganya 100 ribuan ikan-ikan yang kualitas premium langsung ke Instagram kita di calon underscore cuan ketik aja di Instagram calon underscore cuan nah itu kita promo per malam ya jadi setiap malam kita promo kadang-kadang dua hari sekali kita promoin biar kalian itu bisa nyetak yang kualitas ya jadi kita punya tagline kalau lu ngeluarin duit lu harus bisa dapat value ya jadi settingan itu kita berharap kalau kalian nge-breeding itu bisa dapat anakannya itu jadi cuan ya jadi sesuai dengan nama Instagram kita calon underscore cuan biar lu bisa dapat cuan di anakannya nah ini pimal-pimalnya paling kecil S++ dan ini rata-rata M karena memang kita pushnya pakai cacing sutra jadi cacing juga kita baru beli ini cacingnya tuh cacingnya kita baru beli seliter 20 ribu jadi memang kita prepare pakai cacing sutra karena memang jentiknya udah gak ada dan ini yang di lopres juga sebagian akan kita naikin lagi dari sini biar lebih cepat gedenya jadi buat yang pengen bisa langsung ke WA apalagi yang HM tadi udah saya hindu enak banget kalau misalnya pengen yang harga 100 ribuan langsung ke Instagram di calon underscore cuan yang ikannya ini aneh dari sini sampai ke sini ini yang dipromo setiap hari kita promo di IG biar kalian bisa mendapatkan hasil dari anakannya kalau breeding ya jadi sekian dulu video kita kali ini jangan lupa like komen subscribe